Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa dua orang pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan solar bersubsidi ditangkap Satreskrim Polres Tulung Agung. Modus yang digunakan kedua tersangka yakni mendapatkan BBM solar bersubsidi dari para penyetor solar yang dibeli dari berbagai SPBU yang kemudian ditimbun di gudang. Dua pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan solar bersubsidi ditangkap Satreskrim Polres Tulung Agung. Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polres Tulung Agung berhasil mengamankan MJ selaku sopir yang beralamat di Kelurahan Asamrowo, Kecamatan Asamrowo, Kota Surabaya. Dan juga PY, lagi-lagi asal Kelurahan Simogirang, Kecamatan Prambon, Kapupaten Sidoarjo. Penangkapan berawal pada Jumat 11 November lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas unit khusus Satreskrim Polres Tulung Agung mendapatkan informasi masyarakat adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM berupa solar yang disubsidi oleh pemerintah yang diangkut menggunakan truk tangki berwarna biru putih yang bertuliskan PT. Dinaraya Internusa dengan nomor polisi AE 8698UB. Dari informasi itulah, petugas unit pipsus mendapati truk yang dimaksud berhenti di jalan raya masuk desa Ngantru ke Jumatang Ngantru bersama sopirnya. Setelah diinterogasi, ditemukan fakta jika truk tersebut berisi BBM solar yang diambil dari gudang yang berada di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Gendiri yang kemudian dilakukan pengecekan di gudang itu. Selanjutnya dari keterangan dua orang penjaga gudang, petugas mendapatkan keterangan jika gudang tersebut dijadikan untuk menampung solar bersubsidi yang kemudian dijual kembali dengan menggunakan truk tangki berwarna biru putih yang bertuliskan PT. Dinaraya Internusa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk saksi ahli dan gelar perkara, kedua pelaku MC dan PY pada 26 November ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ada pun modus yang digunakan kedua tersangka ini mendapatkan BBM solar bersubsidi dari para pengangsu atau penyetor solar yang dibeli dari berbagai SPBU dengan harga Rp 8.000 hingga Rp 9.300 per liter yang kemudian ditimbun di gudangnya. Dengan menggunakan truk bertuliskan PT. Dinaraya Internusa dengan dilengkapi surat jalan, kemudian para pelaku menjualnya ke sejumlah tempat industri dengan harga Rp 11.000 hingga Rp 11.200 per liter. Dari pengakuannya, kedua tersangka ini menjalankan aksi baru 4 bulan. Namun demikian petugas akan tetap melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut. Dari pengungkapan kasus itu, Satreskrim Polares Tulung Agung juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit truk tangki berwarna biru putih bertuliskan PT. Dinaraya Internusa dengan nomor polisi AE8698UB beserta STNK dan kuncinya yang berisikan solar 4.500 liter. Satu unit truk boks berwarna putih bernomor polisi B9816WRU yang dilengkapi dengan mesin pompa dan penampungan di dalamnya. Tujuh jerigen ukuran 20 liter berisi 140 liter solar. Tiga galon air mineral yang berisi 45 liter. 12 jerigen kosong, 3 drum, 3 mesin pompa atau alat sedot, 1 unit diesel alat sedot, 5 selang sepira, 1 timba plastik, dan 1 lembar surat jalan dari PT. Dinaraya Internusa yang tertanggal 11 November 2022. Barang buktinya banyak ya, ada 1 unit truk, 1 unit tangki, 1 unit truk bok, 7 galon, 12 jerigen kosong, alat selangnya untuk menyedot, 1 mesin sedot, 3 buah bukit atasan solar, 1 buah kayu, 1 lembar surat jalan dari PT. Dinaraya Internusa. Pasal yang disangkakan adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atoninya ke bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Juntuh pasal 55 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Juntuh pasal 55 KUKP yang ada penuhumannya 6 tahun penjara. Jadi ini bisa dilakukan penahanan, kita amalkan sebelum barang bukti, Kita proses lanjut. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang migas bumi Juntuh pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Juntuh pasal 55 KUHP yang ancaman hukuman yang maksimal 6 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Jawa Tibur, Tim Liputan Madu TV, Mawar Tagan